mulai dari pagi hingga siang nanti yang pertama adalah minta tolong mikrofonnya selalu dalam posisi mute saat sedang tidak bicara, tapi juga saya ingin ingatkan ketika rekan-rekan ingin bicara atau mungkin melakukan persentasi atau mungkin mengajukan pertanyaan untuk diambil mikrofonnya, oke selanjutnya untuk video agar selalu on sehingga kita bisa saling tatapan nih, kemudian video bisa dimatikan ketika mungkin koneksi internet tidak memungkinkan atau juga ketika teman-teman melakukan break. Nah, mungkin kita mulai dulu dengan zoom check-in bagi rekan-rekan sekalian, saya minta tolong untuk zoomnya di-rename dengan format berikut yaitu yang pertama, nama kemudian spasi organisasi sehingga kita bisa tahu nih dari mana aja sih, kemudian semua persertanya seperti itu Nah, untuk bagaimana cara rename-nya, itu bisa untuk di-klik tiga titik di sebelah kanan atas, kemudian bisa dimasukkan nama atau nama panggilannya, dan kemudian diikuti dengan nama organisasi, seperti itu Baik, sambil menunggu mungkin bisa dilakukan dulu rename-nya Dan sekali lagi, mengingatkan juga kalau ingin ini, kalau ingin melihat gallery view, silakan di-klik gallery view-nya Oke, beberapa sudah rename-nya, mungkin saya yang belum rename-nya, sebentar oke, oke selamat menikmati 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 yaitu pagi ini kita akan melakukan teaching untuk angkatan matemat kita. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai, saya ingin menyapa beberapa, saya ingin membacakan beberapa undangan kita, yaitu dari investor dan donor yang sudah ikut bersama-sama bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Angin, dan kemudian dari Interstellar, kemudian dari Satu Atap Owner, ada juga dari Garden Impact, ada Wahana Visi Indonesia, ada Moonshirt Venture, ada Netherlands Business Support Office, kemudian ada dari Patamar Capital, ada dari Coca-Cola Indonesia, ada Swiss Embassy, ada Circulate Capital, ada Ways for Change, dan juga ada Mastercard Center for Inclusive, dan ada IDX atau Musa Effect, seperti itu. Nah, mungkin tidak berlama-lama kita bisa masuk ke agenda selanjutnya, yaitu adalah keynote speaker dari The Incubation Network. Nah, pembicaranya kita datangkan jauh dari Singapura, tapi tidak ada di Singapura, kita ada di Indonesia. Nah, untuk pembicaranya kita ada Matthew Siampo, yaitu Technical Director dari The Incubation Network, yang akan membicara mengenai investment in waste management across the region and team financial support for the waste-related project. Matthew, are you ready there? I am ready. If you can allow me to share the screen, I will start. Okay. Now, sebenarnya kita sudah bisa mulai ya dengan keynote speaker kita. Mario, if you ready, you can start now. Yep. Just give me one second. I get technically ready. And let's see, share screen. Very good. Great. Just to check, Rennie, you're seeing my screen, right? Just to confirm. It's still loading in my screen. It's still loading? Yep. It's there? Yep. Mbak Duela bagaimana? Apakah masih loading? Okay. Now it's... Very good. Now it's good. So, selamat datang. I think this is really the... That ends my knowledge of Bahasa Indonesia. So, apologies for my presentation. It's going to be in English. But it's actually an absolute delight to be here with you. I want to thank you. I want to thank you, Klaus, for inviting me and giving me the opportunity to speak to you today. And, of course, the entire team for the great work that you've been doing for the past nine months, putting together and running this program. And I also am delighted to be here with the eight companies who have just completed the acceleration program and with all our esteemed guests and participants. Of course, I would love to meet you in person. This, by necessity, is a virtual event. We are actually in a very constrained situation because of the COVID pandemic. And nonetheless, hopefully, this will be a great session. I'm sure it will be a great session. And I'll hopefully leave you with a few key pointers. Even though the keynote title is mostly focused on investment, I am very confident that during the course of today, the other panelists and guests and participants will really bring in the expertise to talk about in depth and in details about investment in waste management. So, what I'd like to do, if you allow me is to take a few minutes up front during this introduction, really try to explain in detail what the team, the incubation network or team for short, the way we call it is, what the program does and how it supports and really benefits actors and players and stakeholders in the waste management industry in Indonesia, like you are. So, in the incubation network is a multi country multi donor project, the six to reduce plastic leaking into the world's ocean while at the same time, improve the livelihood of people, especially women and girls. So there is a great focus on gender equality working waste management and recycling system. So, our program team will achieve these goals by supporting the development initiatives that are accelerating a wide range of both public and private sector solution to create a more, more circular economies and therefore the hope and the objective is to really reduce ocean plastic leakage. We support the transformation of waste value chain into viable economic economic subsystems. So, the idea is to really break down the value chain or help the value chain to become sustainable in so that they can actually grow and prosper and also provide sustainable livelihood to a large set of population, including those working in the informal waste management sector, which as we all know, and I'm sure the participants in the program can attest to are really key crucial stakeholders in the overall waste management system, especially in the, in the region, Indonesia in particular in the region in general. The way we do this and the slide tries to kind of outline our approach is that we take a system and multi sectoral view of this program. Specifically, we work with the communities, we work with the informal waste speakers, we work with both the private and the public sector. So businesses, innovators, so businesses, innovators, community organization, NGOs, local government, municipal government. We really strive to create network around the, the system of waste management. And what, why is that? We do that because we have a fundamental belief, which is also supported through research. That not one single actor has all the resources, financial resources, technical resources or relational resources to really fully address a problem as complex as the problem of ocean plastic. Not one single actor can do this alone. And one core tenant of what TIN does and the way we are deploying our program is really focusing on building coalition that will source, support and scale businesses, entrepreneurs, help policy makers, support local government, work with NGOs and local civil society organization to develop product services, technologies, new solution to prevent plastic waste, to improve waste management and to generate circular solutions. So right now I spoke quite a bit about TIN working primarily on waste management and recycling. So the waste is already generated. It's already there. How do we minimize the amount of waste that is leaked in the environment? How do we maximize the amount of waste that is properly collect through decent jobs with equal employment and equal rights for informal workers? But actually at the commission network really aim to do something a little bit further down the line. We, we would really love over the course of the three year program to start bending the, 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 the linear system that we are currently using to move towards a more circular economic system. And therefore we encourage and we support innovation and solutions. Say for instance, in alternative materials or in new delivery models, a new business, business model to extend the life of the, of the product. And I say again, the cohort that OPA has put together has helped through the past nine months of the program is really a testament to this. And the waste community consideration cohort includes companies reusing materials like robberies to create, give new life to, to those materials. Organizations are working in the community to change behavior organization that are working more at the policy and organization level. As well as more traditionally waste, waste management and plastic recycling organization. So really a testament to the approach to circularity. Geographically we work definitely Indonesia, Indonesia is one of our key focus countries. We have a strong partnership with up of course, plus several other partners. We recently concluded the circular innovation jam with two partners in Indonesia running early stage idea generation sessions over the course of a week building towards, as I said, more circular solutions in food packaging and river clean up and so on and so forth. But we also have a regional scope. So while Indonesia is a focus country, we also focus on five additional countries in the region, namely India, Philippines, Vietnam and Thailand. And what we, what we want to do with this regional focus is really foster regional collaboration by announcing complementing existing initiative. One specific case that works well that actually has been helped by oppa is One of the finalists of the plastics data challenge program that we just concluded a few weeks ago from Hong Kong develops a floating drone to collect identifying collect plastic waste on on rivers and canals. And opa is facilitated the creation of a pilot project test and validate their, their technology in sort of by itself. And so really this attest to the fact that there are great solution that can come from Indonesia and be deployed somewhere else or come from somewhere else and be deployed in Indonesia and our regional focus helps to foster that collaboration. So, but that's enough talking about in today, the pitching event is all about the great organization that have reached the end of of your program at the nine nine month waste community community accelerator project program. And so if you allow me, I'd like to share in the next few minutes, a few points that I've learned in the past 15 years Of me starting growing investing in early stage startups across South and Southeast Asia. I had a privilege point of view in a sense because I was able to both start the run and raise funds. So I was on the side of asking for capital, but it was all I was also on the other side of the table providing capital signing check you doing due diligence on company and that really allowed me to kind of distill a few key points that would like to share with you today. So, one, one of the key points that I've learned is that money capital in general is out there. There is plenty of capital. So there is no lack of capital. In, in, in the next session, the panel, you will hear from Valencia there from circular capital and they are really a great example of the fact that large institutional investor are really keen to They are the proof that capital is really warming up to this industry into this region. They are heavy waste. They're coming in the sector and seeking to financially support great companies like circular capital has recently done with 3D Oasis, an Indonesian company, which was where they recently announced their, their investment. So there is capital, there is private capital. There is not only that. It's also very interesting to see how innovators like circular capital are actually creating structure whereby their capital is a catalyzed or catalyzes additional inflow of financial resources. Again, Valencia will be able to articulate more on this, but The general outlines of the general outlines of the investment that Dave closed with 3D Oasis in that investment. There is about 50% guaranteed by the US International Development Development Finance Corporation in collaboration with USA. So what that means is really The ability, the ability to potentially partially the ability to potentially partially de-risk the investment, making sure that the private players are actually more willing to come and Support the sector thereby creating the flywheel that then create will create better companies, more companies, more visibility potential return and attracting further capital. So really, this is the core of this concept of catalytic capital. And once again, circulate capital is a great example and a great testament to that. For me personally, as an entrepreneur raising capital for my early stage startup. My experiences, however, that capital is there, but it's just just cannot be tapped easily. Unfortunately, we are all aware of that capital looks for specific factors. And this is where I would suggest that you focus you meaning the cohort focuses your attention moving forward to maximize your potential to raise funds, whether it's purely commercial capital or philanthropic capital for not for profit organization or a blend between the two So these three factors are the first one is answering the question. Does capital look for or is attracted by good ideas. Well, yes and no, obviously having a brilliant idea, something that is unique, kind of the genius idea out of some garage in some city local Silicon Valley puts your venture and your solution at an advantage. There is no doubt about that. But, you know, I'm old enough. I live through enough ups and downs to have learned that pretty much every new idea has already been thought up and potentially implemented few times around the world and potentially many times around the world. I've looked through, I've been exposed to hundreds of pictures of ideas and some, you know, they keep repeating certain teams. They might have a slightly different flavor, but it's very hard these days and age to invent something completely new. So not a guarantee to when you have a great idea that that will attract capital. So then what else might be that capital is looking for the most demonstrated and demonstrable financial and social sustainability. Well, again, in my experience. Absolutely. Yes. Yes, indeed. As a matter of fact, being able to demonstrate positive results both financially and in social environmental sustainability with the appropriate measurement metrics broadens makes your pool of potential capital provider larger. You can pitch to a larger number of capital providers and potentially have a closer relationship and more interest from their side. So my suggestion here is to really spend quality time to understand your products or your services unit of economics to understand and measure your fixed and variable cost and learn where there are the levers in your overall business model to inject resources such as capital to really have a disproportionate outcome as far as either impact or revenue streams. In addition, it is crucial and to implement this is crucial to to measure the social and environmental positive impact enabled by your product or service. So this could be quantified in terms of say job created material diverted or improvement in gender equality and so on. If you define what your business key metrics are and you put in place a measurement system early on that allows you to track efficiently the progress against these metrics, you will really will be able to attract a broader set of prospective investor. And finally, my last my last point is does capital look for good execution. And the answer is absolutely yes. Often x effective execution is what makes a difference the difference between a good idea and a good idea that turns into successful and growing business with the most of all traction and metrics. Whether financial or social or environmental and those are the businesses that do attract capital and sign deals. So in summary, good ideas are important but not sufficient financial and social sustainability are essential, but the most important factor of all is to have a great team able to execute on the idea effectively and efficiently. And with this, I want to thank you for your attention. Thank you the OPA team and the cohort and hand it back to Rennie for the next session in this program. Thank you very much. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 pengalaman staka atau perusahaan yang memang sangat terbantu dengan adanya impact, investment kayak gitu di bidang waste management. Mungkin kita bisa langsung saja pembicaraan kali ini, saya akan share screen dulu. Ya, pembicaraan kali ini ada Mbak Cipa Melisa dari IBX Incubator Jawa Timur, lalu ada juga Valencia Dea dari Siklus Kapital, dan juga ada Dea Jessica dari Siklus Kresil. Mungkin bisa perkenalan dulu, sedikit singkat saja, baik Mbak Cipa, Mbak Valencia, sama Mbak Dea, satu-satu mungkin singkat saja dulu, baru nanti dilanjutkan dengan materi masing-masing gitu ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari Mbak Cipa. Halo semuanya, selamat pagi. Mbak Duala, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mbak Misadur ya, teman-teman semuanya, semangat pagi. Perkenalkan nama saya Cita, saya dari Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia yang ada di Jawa Timur, kami adalah program IDI Incubator, dan nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai apa sih program dari IDI Incubator untuk mensupport teman-teman startup, serta kedepannya untuk mendapatkan permodalan di pasar modal Indonesia. Itu saja sementara Mbak Duala. Oke, terima kasih Mbak Cipa, mungkin bisa dilanjutkan perkembangan singkat dari Valencia Adia, Circulate Capital. Halo, selamat pagi. Saya Valencia Adia dari Circulate Capital. Circulate Capital ini merupakan sebuah modal ventura dengan basis di Singapura yang berfokus, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan penanganan sampah plastik di Indonesia dan juga di Southeast Asia. Mungkin segitu dulu, nanti lebih lanjut lagi waktu berikutnya. Iya, terima kasih Mbak Valencia Adia. Selanjutnya ada Mbak Dia Jessica yang mewakili Siklus Revil. Silahkan Mbak Dia, sama-sama dia juga. Iya, selamat pagi semuanya. Nama saya Adia, saya dari Siklus Revil. Mungkin itu saja, kita mau berbagi pengalaman kita dalam meraih grant dan juga investasi untuk bisnis kita, Siklus. Tapi untuk detailnya mungkin setelah ini saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dia Jessica. Mungkin kita bisa langsung mulai saja. Kenapa kita mengangkat topik investasi di bidang penanganan sampah, pengelolaan sampah, dan juga industri daur ulang? Karena kita memang melihat bagaimana trend investment belakangan ini cukup mulai membeliak. Di dunia perinvestasian, baik di regional maupun di global, begitu orang sudah mulai aware akan investasi. Dan sebenarnya banyak inovasi inovasi ataupun perusahaan, startup yang memang membutuhkan dukungan. Dukungan modal dari agent investor atau investor bungal, ataupun dari donatur. Supaya mereka bisa berkembang, mereka bisa bertahan, bisa sustain, dan bisa terus menjalankan inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi yang masing-masing. Itu kenapa kita pengen berdisi-disi. Kita pengen melihat pandangan dari beberapa pelaku yang merasakan langsung di dunia investasi ini, di bidang pemodalan ini dari IDX incubator, dan juga dari circular capital, dan juga circular special. Nah, disini kita bisa mulai dari circular capital, dari Valencia, dia mungkin bisa dijelaskan. Seperti apa sih circular capital dan kegiatan ya di bidang investasi untuk penanganan sampah plastik. Silahkan, Mbak Valencia, dia. Perlu pakai slide atau nggak usah aja? Pakai slide juga boleh, bisa share screen juga. Oke, ini bisa ya share screen aja. Oke, kayaknya nggak bisa share screen, jadi... Tadi belum bisa sih, atau kayaknya nggak usah aja. Apa kelihatan satu slide full-nya? Oke, oke. So, mungkin sebelum saya jelaskan sedikit lebih jauh mengenai circular capital, yang tadi saya sudah bilang secara briefly bahwa kita berfokus untuk mendanai perusahaan startup dan UKM yang bergerak di bidang penanganan polusi sampah plastik, saya mau runtut balik dulu kenapa kita di sini, kenapa akhirnya circular capital itu dibentuk. Karena kalau misalkan teman-teman sendiri kan mungkin sudah berada di sektor secara lebih lama dari saya, sudah tahu bahwa sebenarnya masalah ini adalah masalah yang sangat konkret, dan Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar untuk permasalahan sampah plastik laut ini. Kalau dibilang kendalanya apa, itu memang karena kita melihat bahwa infrastruktur kita kurang, yang mana akibatnya lebih dari 60 persen sampah plastik ini akhirnya bocor ke laut. Solusinya apa? Solusinya adalah mengimprove infrastruktur dari manajemen sampah itu sendiri. Cuma tidak semudah itu, karena memang biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dari infrastruktur sendiri itu sangat besar. Di mana peran pemerintah saja tidak cukup, ataupun peran dari filantropi saja tidak cukup. Di sini sangat ditekankan bahwa peran dari private sector itu penting. Jadi, investor seperti setelah itu, dan juga model pintur lain, ataupun bank, ataupun private equity, dan bentuk si wasta lainnya itu sangat penting. Nah, kendalanya di sini adalah belum banyak sukses story, bahwa memang investasi di bidang ini meyakinkan bahwa sebenarnya menghasilkan return. Jadi, untuk investor masuk itu sangat ragu-ragu. Dan kedua, karena masih investor yang ragu-ragu masuk, jadi belum banyak yang mencari. Padahal sebenarnya ada loh perusahaan-perusahaan UKM ataupun startup yang menarik di bidang ini. Tapi karena nggak banyak yang cari, jadi nggak banyak yang tahu. Itu kenapa kita hadir sebenarnya. Jadi, kita hadir dengan tujuan menunjukkan ke investor-investor lain bahwa ada loh ini perusahaan-perusahaan UKM dan startup yang memang aktif di bidang ini dan sangat investable. Dan juga menemutikan bahwa dengan mendana ini, 3-5 tahun sedepan ada loh financial returns yang bisa didapatkan selain dari dampak sosial dan ekonomi ataupun lingkungan yang juga dihasilkan dari perusahaan ini. Sedikit mengenai circuit capital. Jadi, dana kita ini saat ini berada di angka 106 juta USD. Itu hasil kerjasama dengan pihak swasta dan pihak publik, termasuk di antaranya pihak-pihak yang ada di sini, PepsiCo, Danone, Dow, Chevron, Coca-Cola, Unilever, dan juga Chanel, dan juga USID. Selain pendanaan, yang besarnya di kisaran 2 juta sampai 10 juta USD dalam bentuk saham, penyertaan saham ataupun pinjaman, kita juga memberikan value lain. Selama 4 tahun saya ada di ekosistem Indonesia untuk entrepreneurship itu, saya tahu masalah utamanya selain dari uang adalah support, business support untuk scale up bisnisnya. Jadi, di sini kita juga memberikan itu. Dari satu, akses ke market knowledge. Jadi, misalkan mau bikin perusahaan daun ulang di bidang PEP, ini loh trendnya ke depan seperti ini. Ini loh kondisi pasarnya, begini loh cara navigasinya, itu kita kasih tahu. Atau misalkan dalam bentuk technical support. Jadi, misalkan mau scale up operasi recyclingnya, ini loh mesin yang bagus untuk scale up. Ini loh untuk meningkatkan kualitasnya, itu juga kita kasih. Dan ketiga, kita juga kasih akses ke pasar. Kalau memang ada kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan ini menjadi supplier dari salah para investor kita, yang tadi saya sebut ini, lever, PNG, dan sebagainya, itu kita mau masuk dan membantu supaya mereka terkoneksi dan jadi bagian dari supplier channelnya dari perusahaan-perusahaan yang besar. Kurang lebih itu secara singkat program kita, jadi mendanai dan juga memberikan support. Ini juga contoh dari dua perusahaan yang sudah kita invest, satu di India, satu di Indonesia. Yang di Indonesia bergerak di bidang daur ulang. Untuk informasi lebih jauhnya, bisa mengunjungi website ini, atau untuk apply for fundingnya, bisa kirimkan feedback-nya ke sini. Nanti untuk informasi lebih jauh lagi bisa di Q&A. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ferenciadea yang punya pertanyaan dulu mengenai support capital. Bisa langsung di-drop di chat box itu, silahkan. Jadi akan saya pilih pertanyaan yang nanti bisa akan dijawab oleh teman-teman kami. Untuk selanjutnya, saya pernah sekali ini ingin mendengar dari Bursa Efek Indonesia, dari IBX, itu, Bator, Jawa Timur. Apakah sudah ada arah ke investment di bidang waste management atau belum ada? Kalau misalnya belum ada, pasti terlihat langkah-langkahnya bagi teman-teman. Mungkin bisa langsung silahkan oleh Mbak Cikamil. Silahkan Mbak Cikamil. Ya, thank you Mbak Duala. Teman-teman mungkin saya akan share screen aja ya. Ya, udah kelihatan ya. Oke, selamat pagi dari Bursa Efek Indonesia. Di sini akan menyampaikan informasi mengenai program IDA Singke Better. Jadi senang sekali bisa diundang sebagai salah satu pemateri untuk menjelaskan tentang program kami. Mungkin banyak yang belum tahu mengenai program IDA Singke Better. Jadi, Bursa Efek Indonesia ini adalah merupakan lembaga swasta murni. Kami bukan BUMN. Kami swasta disasi tahun 92 dan cuma ada satu Bursa di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan di negara lain sudah terdapat banyak sekali startup maupun small medium asset companies yang tercatat di negara mereka masing-masing. Maka pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia meluncurkan papan pencatatan khusus untuk startup dan small medium asset companies supaya bisa menjadi perusahaan tercatat di Indonesia yang dinambangkan dengan papan pencatatan akselerasi. Dan program IDA Singke Better sebetulnya sudah diinisiasi dari tahun 2017 untuk mensupport teman-teman startup digital supaya bisa mendapatkan pendanaan melalui pasar modal maupun bisa kita koneksikan dengan venture capital, kita koneksikan dengan angel investor maupun dengan perusahaan tercatat itu sendiri. Jadi, awalnya kita akan bicara di sini. Jadi, kita mengetahui bahwa dari asset capital kemudian kita lihat dari revenue-nya, kita memang di sini posisinya adalah ini kita membantu perusahaan-perusahaan yang memang ke depannya mereka prospek dan diharapkan dapat menjadi perusahaan publik dan dapat menjadi perusahaan terdekat di Indonesia. Nah, tadi Mbak Duwala menyampaikan apakah sebetulnya sudah ada nggak sih perusahaan ataupun binaan yang memang berkaitan dengan sampah pastik atau darulang pada saat ini. Memang belum sih teman-teman, tapi ke depannya kita tidak menutup kemungkinan untuk hal itu dan mungkin kita akan sampaikan di slide berikutnya. Jadi, ini adalah sejarah dari perusahaan efek Indonesia untuk men-support small medium enterprises dan startup ekosistem di Indonesia. Jadi, kita mengetahui banyak sekali startup digital maupun SME yang memang sangat prospek untuk kita bisa bina dan dampingi supaya mereka mendapatkan exposure yang lebih baik lagi di Indonesia. Jadi, kita melakukan pendampingan dan akhirnya perusahaan efek Indonesia menyusup beberapa modul untuk dapat mereka ikuti dan akhirnya mereka tidak kehilangan arah supaya mereka menjadi perusahaan tercatat nantinya atau bisa kita katakan perusahaan itu menjadi go public atau menjadi IPO. Nah, di sini papan akselerasi yang sudah kita launch di tahun 2019 itu kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Misalkan ketika kita merasa bahwa perusahaan ini belum memenuhi untuk bisa tercatat, kita bisa kolaborasikan mereka dengan platform equity crowdfunding atau kita ketemukan dengan business incubator ataupun accelerator supaya mereka bisa level up to IPO nantinya. Ini adalah milestone dari program IDS incubator ketika 2017 kita pertama kali di launch di Jakarta, kemudian 2018 kita di launch di dua kota yaitu di Surabaya dan di Bandung. Dan ketika 2018 memang ada salah satu binaan kita yang IPO, yang berhasil IPO dan disusul dengan beberapa perusahaan lainnya sampai dengan 2020. Ini adalah peta kita yang ada di Indonesia bahwa kita masih di tiga kota ini dan saya memang menaungi area Jawa Timur, tapi tidak di Jawa Timur saja, saya lebih ke area Indonesia Timur jadi kalau ketemu sama teman-teman yang ada di Makassar ataupun Banjarmasin, kita masih bisa memfasilitasi. Dan kita tahun 2019, kita sudah switching programnya menjadi batch road to IPO, jadi shifting program from incubating at least stage start-ups to preparing later stage start-ups for IPO proceedings. Jadi ini memang merupakan roadmap kita yaitu yang awalnya kita memang series A program untuk validation stage, kemudian ada growth stage, kita switch to road to IPO program. Ini beberapa modul ataupun topik training dan mentoring yang nanti binaan dapatkan ketika once mereka menjadi binaan kita. Jadi teman-teman yang nanti memang merasa perusahaan ataupun startupnya teman-teman potensi nih untuk bisa menjadi IPO di Indonesia dan mendapatkan pendanaan melayu pasar modal bisa melakukan pendampingan dulu menjadi binaan dari IDA Secobeter terlebih dahulu. Jadi teman-teman tidak keluar jalur, kita memberikan arahan berupa training dan mentoring dalam hal ini lebih ke one-on-one session dengan topik-topik sebagaimana teman-teman bisa lihat di layar. Tapi ini tidak harus seperti ini ya, jadi kalau misalkan ada yang lain lagi, kebutuhan lain lagi bisa disesuaikan, sesuai kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Ini adalah binaan kita, jadi total di Indonesia kita ada 110 binaan dan ini adalah beberapa demografi dari bidang usaha mereka masing-masing. dan ini di Jakarta ada 61, di Bandung ada 22, dan di Surabaya 9 atau Jawa Timur ada 27. Apakah untuk menjadi binaan kita ada seleksinya? Ya, ada seleksinya teman-teman sekalian, nanti bisa masuk ke www.idxincobeter.com, jadi di situ ada beberapa yang perlu rekan-rekan isi, nanti ketika administratif teman-teman lolos, nanti kita akan undang teman-teman untuk melakukan presentasi di depan tim bursa. Yang didapatkan adalah ini, jadi teman-teman mendapatkan training gratis, mentor gratis semua dari kita, dan training room kita juga sudah sediakan di tiga kota, kalau misalkan ada di Jakarta, monggo silahkan ngantir, kita ada di Bapindu, kemudian di Bandung ada kantor kita juga, Surabaya, dan ini semua teman-teman, kalau sudah jadi binang kita, teman-teman bisa memakai fasilitas ini. Dan kita juga bekerja sama dengan Amazon Web Service dan Google Cloud untuk kickstart pakagenya, jadi ada plot and support untuk dua tahun, senilai 10.000 USD untuk AWS, dan Google Cloud-nya 20.000 USD. Ini teman-teman dapatkan for free. Oke, ini sebagai gambaran bahwa di negara lain pun, sudah banyak sekali bursa yang men-support untuk SME dan startup, dan Indonesia baru 2019 kemarin. Kita memang sangat jauh ketinggalan, tapi at least kita sudah memasuki babak baru dalam hal ini. Ini lebih ke teknis saja untuk prosesnya, dan ini adalah beberapa perusahaan binaan kita yang sudah berhasil IPO, ada Yellow Integral Datanya TBK, jadi memang dia mendapatkan fundrais di pasar modal senilai Rp48,7 miliar, 34% saham mereka share ke publik. Kemudian ada Pigijo di 2020, ini perusahaan pertama yang tercatat di papan akselerasi, dan yang terakhir adalah Cashless Worldwide Indonesia TBK, dia mendapatkan fundrais di pasar modal senilai Rp87,5 miliar dengan 17,51% saham yang di-share ke publik. Oke, itu saja. Axel Radio Broad, saya Cita Mesa, dan selamat pagi. Terima kasih, Mbak Cita Mesa sudah sharing ini dari perspektif Bursa Etec Indonesia yang mau bertanya untuk mengenai ini, mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Cita, silakan tahu pertanyaannya di chat box. Mungkin Mbak Cita bisa di-share screen-nya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya juga ingin dengar nih dari Dina Jessica, dari teman-teman Siklus Refill, gimana pengalamannya sebagai inovator, sebagai mungkin bisa dikatakan startup atau S&P yang bergerak di bidang, mungkin tidak langsung waste management ini, tapi pengurangan, pengurangan sampah plastik dan juga mengarah ke circular ekonomi, mungkin bisa dijelasin bagaimana pengalamannya, bagaimana pentingnya, pendanaan bagi teman-teman Siklus Refill. Silakan, Mbak Deja. Terima kasih, Mbak Duala, dan terima kasih juga teman-teman OPA dan Second Muse yang sudah mengundang Siklus pada hari ini. Mungkin sebelumnya kita mau menjelaskan sedikit tentang bisnis kita, tentang Siklus Refill. Jadi, kita ini sebenarnya perusahaan retail yang menggunakan model yang berkelanjutan atau sustainable, yang tepatnya dengan menawarkan isi ulang produk sehari-hari, jadi seperti produk bersih-bersih rumah atau dapur, ada juga produk kebutuhan personal seperti campur, sabun, dan ada beberapa produk makanan seperti kopi dan minyak goreng. Jadi, saat ini kami masih melangsungkan percobaan beberapa model bisnis kami. Yang pertama adalah model growback yang keliling dari rumah ke rumah. Ada juga model isi ulang di warung yang letaknya di kemungkinan padat penduduk. Nah, kenapa kami letaknya di situ? Ini berkaitan dengan goal kami yang ingin mengurangi sampah plastik dan pemakaian kemasan sasih. Yang notabene banyak digunakan oleh masyarakat dengan pendapatan yang menengah ke bawah. Nah, dari sisi konsumen, kita menawarkan model yang praktis, jadi mereka bisa tunggu growback lewat depan rumah atau datang ke warung langsung dan isi ulang dalam kuantitas yang mereka mau. Kecil boleh, besar boleh. Dan harga yang kami tawarkan juga lebih miring dari harga pasaran karena penghematan biaya kemasan. Nah, untuk perusahaan FMCG yang memproduksi kebutuhan sehari-hari, kami menawarkan solusi yang menjawab tantangan masa kini, terutama mengenai polusi sampah plastik dan juga menyediakan consumer insight yang lebih terperinci. Karena setiap transaksi yang kami lakukan itu terdata dalam sistem kami. Jadi, kami bisa mempelajari lebih dalam target konsumen kami. Nah, siklus ini, seperti yang Mbak Duala bilang, kita ini penerima dana, program kita ada, percobaan kita ada, karena adanya investasi dari berbagai pihak. Hanya dalam beberapa bulan saja percobaan kami di daerah Jakarta Selatan, kami sudah bisa melihat perubahan yang cukup signifikan. Jadi, secara ekonomi, seperti yang saya bilang, pelanggan kami terbantu karena bisa memperoleh produk dengan harga yang lebih ekonomis. Dan tergantung dari produknya, saving mereka bisa berkisar antara 10 sampai 40 persen. Nah, ini cukup signifikan. Nah, ini sebenarnya motivasi dasar untuk para pelanggan kita kenapa mereka switch ya dari kemasan saja keisi ulang karena ada saving yang cukup besar. Tapi, dengan saving ini, mereka pelan-pelan kita edukasi, tim kita turun ke lapangan, bersosialisasi, tentang apa sih sebenarnya efek lainnya, bukan cuma ekonomis gitu. Ada efek lingkungan terhadap lingkungan hidup. Dan itu mereka pelan-pelan mulai ngeh gitu. Oh iya, kebetulan letak kita juga di pinggir kali gitu, di pinggir sungai, mereka bisa lihat langsung betapa banyak sampah-sampah yang terkumpul di sana. Dan mereka mulai, oh iya, kalau kita beli isi ulang, itu sampahnya berkurang gitu. Jadi, nggak berakhir di sungai. Nah, itu pelan-pelan, awalnya motifnya ekonomi, pelan-pelan mulai bergeser ada motif-motif yang lain. Nah, mereka juga kita lihat nih lebih cekatan untuk kalau lihat ada kemasan kosong gitu. Oh iya, ini bisa dibawa untuk isi ulang aja di siklus. Nah, jadi walau kami belum melakukan impact study yang secara menyeluruh, buat kami efeknya jelas. Dan inilah mengapa investasi di bidang ini sangat-sangat diperlukan. Tapi bukan sekedar hanya diperlukan atau hanya berdapat positif terhadap lingkungan, tapi memang juga menguntungkan bagi semua pihak gitu. Nah, waktu yang saya punya dalam kesempatan ini ingin saya gunakan untuk berbagi pengalaman siklus, tantangan-tantangan yang kami hadapi untuk memperoleh investasi. Mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman yang lain. Untuk langsung saja, jadi beberapa hal yang mau kamu share mengenai grant dan investasi. Yang pertama, seperti yang tadi Matheo sudah jelaskan, ada banyak sekali kesempatan di luar sana, jadi kita harus siap bicara dengan banyak orang, bersosialisasi, networking setiap saat. Dan jangan kecil hati kalau suatu perbincangan belum berujung ke sesuatu yang substansial. Dari situ malah kita akan kadang-kadang diperkenalkan ke network yang lebih luas lagi, kita tidak tahu. Yang kedua, yang juga penting, kalau kita tahu calon investor kita secara pribadi, secara baik, menjalani hubungan bukan karena bukan karena adanya kemungkinan investasi ini, itu lebih baik lagi. Karena dari situ hubungan kerja yang didasiri kepercayaan bisa dimulai. Jadi, co-founder kita yang ada di sini, Yana. Hai, Yana. Yana ini asalnya dari Jerman. Ketika dia datang ke Indonesia, dia tidak punya kenalan, tidak punya siapa-siapa. Nah, kebetulan Yana lulus dari Harvard di Amerika Serikat, dan saat sampai sini dia tap ke networknya dia. Dari situ dia mulai kenal banyak orang, banyak orang, dikenalkan lagi. Nah, balik lagi. Jangan kecil hati juga ketika kita bicara dengan orang, ketika kita masukkan aplikasi, kalau ditolak atau orang bilang, ah, kita tidak tertarik. Karena pasti akan ditolak. Pasti penolakan itu ada. Untuk dari siklus sendiri, dari tahun 2019 akhir, kita apply ke grant dan aplikasi, mungkin lebih saat ini, lebih dari 40 atau bahkan 50 aplikasi yang kami masukkan ya. Hanya 4 yang kami dapat kembali. Jadi, itu hal yang normal. Jangan kecil hati, terus berusaha. Ini mungkin agak sedikit nyeleneh, tapi jangan pernah berbohong ketika Anda melakukan, masukkan aplikasi untuk grant atau investasi, tapi ada beberapa ketentuan yang sebenarnya cukup fleksibel. Misalnya, ada suatu aplikasi yang mengharuskan organisasi perusahaan Anda punya project manager, padahal baru startup banget nih, baru banget dimulai. Dan Anda baru akan hire project manager ini dalam waktu satu bulan ke depan. Tanyakan saja, jangan langsung, oh, ini kita tidak masuk nih, tidak akan bisa gitu. Karena, yang kita pelajari juga, kadang, apa yang kita kira peluang sukses kita, tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Yang kita kira, oh, ini kita pasti tidak dapat nih. Ternyata akhirnya malah kita dapatkan aplikasi, eh, grant atau investasi itu. Yang kita sudah percaya diri banget, ini pasti dapat, ternyata malah tidak dapat gitu. Nah, poin berikutnya, pikirkan semua stakeholder, dan apa orientasi mereka sebelum kita melakukan hubungan profesional, pekerjaan dengan mereka. Apakah mereka profit-oriented, apakah mereka bisa berkompromi dengan goal yang kita mau capai gitu, supaya sama-sama sejalan. Jadi, kita pastikan ekspektasi kita, dan ekspektasi stakeholders kita sama gitu. Berikutnya, jangan takut untuk menyatakan esensi organisasi kita yang sesungguhnya. Nah, siklus contohnya kita bisnis, profit-oriented, yang memang punya tujuan untuk mengurangi plastic waste. Nah, itu tidak ada masalah, karena seperti yang Mateo katakan tadi di presentasinya sebelumnya, solusi circular ini effort banyak pihak, bukan satu saja. Jadi, tidak harus yang berorientasi hanya untuk impact lingkungan, pada lingkungan hidup, itu bisa juga dengan bisnis yang profit-oriented seperti kami. Pastikan saja bahwa Anda mengerti audiensnya sebelum melakukan pitching tentang perusahaan Anda atau organisasi Anda. Nah, dua hal terakhir yang sangat-sangat penting, yang mau kita share juga, yang pertama itu, ya, yang pertama, proof of concept. Sebelum fundraising, itu sangatlah penting. Jadi, kalau punya ide, kalau bisa dicoba dulu, bahkan jika itu berarti kalau kita harus mengeluarkan modal pribadi, lebih baik dicoba dulu, agar kita punya bukti yang lebih nyata. Ada hasil, nomor-nomor yang bisa kita share sebelum kita melakukan fundraising. Itu kita lakukan tahun lalu, dan itu sangat membantu return kita lah, return on investment kita. Dan terakhir, jangan ragu juga untuk menolak penawaran yang teman-teman rasa kurang oke. Dalam pengalaman siklus, mungkin ada penawaran-penawaran yang, oh, kita mau kasih kalian investasi sebesar, sebagai contoh saja, misalnya 5.000 dolar dengan saham 50%, saham siklus 50%. Kalau buat kita, oh, itu penawaran yang kurang oke, it's okay to walk away. And you should walk away. Gitu. Gitu aja sih dari siklus, kalau ada pertanyaan selanjutnya, dengan senang hati, akan didiputukan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Dea Jessica. Ini tadi pesan-pesannya mengenal banget ya, yang semua yang udah pada pernah melewati masa remaja, pesannya jangan takut ditolak, karena penolakan itu pasti ada. Dan juga jangan takut untuk menolak. Jadi, terima kasih sekali Mbak Dea Jessica sudah sharing pengalamannya. Pasti berguna banget untuk teman-teman peserta akselerator di sini. Karena memang sebagian besar teman-teman peserta akselerator ini memang sedang dalam tahap untuk scale up dan membutuhkan investasi ataupun dana dari para donatur. Jadi, mungkin sekarang teman-teman sedang mengasah jam terbangnya dalam apply proposal dan mengikuti berbagai sisi-sisi untuk mendapatkan investasi ataupun dana bagi program ataupun bisnisnya. Saya tadi lihat, tidak ada tiga pertanyaan ini dan karena waktunya memang terbatas, jadi mungkin kita akan ambil tiga pertanyaan saja. Beberapa tadi langsung private ke saya, jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat. Jadi, ada pertanyaan ini untuk circulate capital. Mungkin lebih dasoknya ke circulate capital ya. Ada pertanyaan kalau usaha UMKM di mana legalitas rata-rata agak kurang, apakah bisa pendanaannya dan bagaimana prosedurnya. lalu pertanyaan berikutnya, mungkin ini lebih ke circulate capital juga ya. Apakah pendanaan ini yang dilakukan oleh circulate capital ini intesasinya hanya khusus dipermasalahkan sampah plastik yang ada di laut? seperti itu. Atau ternyata skuk ocean plastik isu yang dimaksud oleh circulate capital itu lebih luas lagi. Mungkin bisa dijelaskan juga. Lalu, ada pertanyaan juga dari Bu Ririn. Bu Ririn, Ketakola, nanya, IDX incubator, apa saja perseratannya untuk masuk menjadi bagian dari IDX incubator? Mungkin pasti saya yakin ada banyak yang perseratannya, tapi mungkin beberapa yang poin aja, Mbak Cita, misalnya apakah modalnya lima harus punya modal berapa untuk bisa join program IDX incubator atau yang highlightnya aja perseratan pertamanya. Silahkan, mungkin bisa dijawab dulu oleh circulate capital, Mbak Ferenciadea. Dan untuk teman-teman yang mau nanya mengenai Siklus, juga bisa drop pertanyaan yang mungkin masih ada satu slot lagi pertanyaan untuk Siklus. Silahkan, Mbak Ferenciadea. Karena bentuknya adalah penyertaan saham ataupun pinjaman, ideally memang yang legal entity-nya PT ya. Cuma dalam artian, kalau memang ada juga perusahaan yang waktu ketemu kita memang belum punya legal entity-nya, tapi nggak ada masalah juga untuk ngobrol sama kita dulu. Jadi kita juga bisa lihat lah, ada nggak sih yang bisa kita lakukan along the way supaya nanti bisa dibentuk legal entity-nya sebelum kita masuk. Tapi karena benar penyertaan saham dan juga pinjaman, ideally memang sudah ada PT-nya. Tapi kembali lagi, kalau memang mau diskusi lebih awal dulu, juga nggak ada masalah. Untuk yang pertanyaan kedua, skopnya lebih luas. Jadi memang, sebenarnya kan 80% lebih sampah yang masuk ke laut itu dari land-based. Jadi ideally, kita tunggu dari land-based-nya dulu. Jadi kita bicara di sini mengenai end-to-end value chain. Mulai dari koleksi sampahnya, jadi misalkan kita melihat perusahaan yang bergerak di bidang material recovery facility, ataupun misalkan yang sortirnya, kita juga lihat dari daur ulangnya sampai bentuk manufacturing-nya jadi produk apa lagi sih dari plastik yang sampah tadi jadi produk baru lagi, kita juga melihat alternatif material. Jadi bagaimana sih prevent sampah plastik itu untuk dihasilkan dengan menciptakan material lain. Contohnya misalkan dari kasava, ataupun dari seaweed, jadi misalkan kantong plastik yang biodegradable ketimbang dengan sampah plastik yang ada sekarang. Itu juga kita lihat sih. Basically end-to-end. Kita ajak. Oke. Terima kasih Mbak Panisya. Terima kasih Mbak Duwala. Jadi saya coba jawab pertanyaannya. Untuk menjadi binaan dari IDA Sengkweter, itu memang kita harus submission-nya online melalui website kami. Jadi lokasi teman-teman terdekat ada yang di mana, kalau terdekat ada di Jakarta, silakan apply ke sana, dan kalau terdekat ada di Bandung maupun Surabaya, silakan nanti pilih di Surabaya ataupun Bandung gitu ya. Persyaratan yang utama itu sebetulnya satu, kita dari tim akan melihat dulu sisi administratif dari teman-teman. Kami memang lihatnya one level below IPO level sih. Jadi at least ketika nanti teman-teman submit, kita akan nilai bahwa startup maupun perusahaan teman-teman ini tidak terlampau lama lah untuk bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita akan melihat dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun maksimal, bisa kita arahkan untuk dapat IPO. Dan ketika IPO pun, badan hukumnya harus perusahaan perseroan terbatas. Jadi kalau CV masih belum bisa, tetapi ketika masih CV pun, kita akan lihat apabila potensi, kita akan coba undang teman-teman untuk melakukan presentasi kepada tim kami. Jadi nanti tim kami ada lima orang, semuanya dari orang Bursa, internal Bursa, yang akan menilai apakah perusahaan teman-teman ini layak mempunyai nanti bisa kita dampingi untuk menjadi perusahaan TBK di Indonesia. Ketika sudah administratif lolos, nanti teman-teman akan melakukan presentasi itu. Nah itu ya teman-teman, jadi badan hukumnya harus PT, kalaupun CV nanti kita lihat prospeknya. Yang kedua, potensi untuk IPO. Maksudnya potensi untuk IPO seperti apa? Jadi jangan khawatir, ada yang merasa bisnisnya ketika pandemi ini, dirasa adalah bisnis yang sunset ya, jadi agak redup. Oh, rekan-rekan tidak perlu patah semangat. Jadi memang ketika nanti berhubungan dengan investor, appetite dari investor itu juga beda-beda. Jadi ada jodohnya masing-masing, dan nanti kita bisa ketemukan dengan underwriter ataupun penjamin emisi yang pas untuk bisa membantu teman-teman. Jadi ya seperti itu, ketika kita melihat bahwa perusahaan teman-teman memang bisa berpotensi untuk IPO, kita akan coba undang teman-teman untuk melakukan presentasi. Jadi sebetulnya dua itu saja, dan untuk potensi untuk IPO itu definisinya sih dari tim internal bursa yang akan melihat dari sisi administratif. Jadi ketika nanti submission online, ada data-data yang harus diisi, yang pertama jumlah karyawan, yang kedua itu nanti akan ditanyakan jumlah aset, yang ketiga akan ditanyakan bisnis usaha pasti, dan dana IPO nanti ke depannya dipakai untuk apa. Jadi nanti ketika mau ekspansi, ataupun ingin akuisisi, nanti kita akan lihat dari kolom-kolom yang nanti jawabannya sudah teman-teman isi ketika itu kita akhirnya. Seleksi lagi, kita akan undang presentasi teman-teman sekitar 45 menit. Itu saja. Jadi ketika nanti sudah lolos presentasi, Anda dinyatakan bisa kita ginas sebagai binaan ediasing to better selama kurang lebih 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Kita akan berikan training, kita akan berikan mentoring secara gratis. Jadi ini intinya adalah program CSR dari Bursa Indonesia. Semua tidak ada biaya apapun yang nanti teman-teman akan keluarkan ketika menjadi binaan, tapi once nanti ketika untuk melanjutkan prosesnya ke IPO, itu sudah bagian dari teman-teman nanti dengan underlaternya. Jadi kalau jadi binaan, ini merupakan programnya CSR-nya Bursa, jadi ya memang murni, tidak ada biaya, dan semuanya dari Bursa yang nanggung. Kita jompa dua. Untap nih. Nah, Mbak Cisah, kalau teman-teman dari IJS Incubator, kayak gitu terbuka enggak untuk kolaborasi dengan program-program akselerator lain yang mungkin biar bisa saling melengkapi gitu. Misalnya kami memilih si peserta yang memang sudah ready untuk ketahap yang di IJS Incubator, lalu kita bekerja sama supaya bisa dibantu untuk tahap lebih lanjutnya bersama teman-teman IJS Incubator. Ya, pertanyaannya bagus, Mbak Duala. Memang kita sangat bisa berkolaborasi, jadi nanti memang kan exit utamanya, teman-teman ini bisa IPO ya, kedepannya. Dan kita akan melihat dulu mana sih ibaratnya sudah siap mentas gitu ya, kita bisa dapati ini, teman-teman bisa lebih naik kelas lain nih. Jadi tidak hanya dengan akselerator, kita juga udah kerjasama dengan berbagai macam pihak, ibaratnya ketika ada akselerator ataupun suatu instansi yang bina dirasa sudah siap, mereka pasti akan lempar nih ke IJS Incubator supaya ini tolong IJS bantu supaya bisa menjadi salah satu perusahaan pencakat. Jadi kami hari ini melakukan MOU dengan kami perenat, jadi fondernya adalah Pak Sandiaga Udo. Memang arahnya ingin mengedukasi dengan para entrepreneur yang di Indonesia supaya mereka bisa melek lagi. Dan pasar modal ataupun GoPublic itu bukan hanya untuk perusahaan yang besar. Jadi perusahaan yang ibaratnya startup maupun SMI pun bisa naik kelas dengan GoPublic. Jadi kita ingin menyamaratakan persepsi bahwa pasar modal ini untuk semua nih teman-teman. Jadi bukan eksklusif untuk perusahaan besar kayak Unilever, Asra Telkom, ya mereka perusahaan besar tapi kita memang tujuannya ke arah sana. Jadi jangan khawatir, jangan menunggu besar untuk GoPublic tapi besarlah dengan GoPublic. Terima kasih Mbak Melisa, Mbak Cita Melisa. Ini ada pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Diajusika, Siklus. Kalau boleh tahu berapa sih kira-kira presentasi apply kayak gitu untuk investasi atau pendanaan dan gagal? Iya Mbak Duwala, pertanyaannya bisa dijawab. Kita sih kurang lebih sekarang kurang lebih antara 8-10% yang kita dapatkan dari semua aplikasi kita. Cuma awal-awal itu lebih sulit. Jadi 10% ini sekarang-sekarang aja ketika kita sudah mulai percobaan kita, ketika kita sudah proof of concept, tapi awalnya lebih susah lagi. Mungkin kalau kita dikatakan di bawah 4%. Tapi tim kita terus berusaha. Terima kasih. Keren kalau teman-teman bisa lihat, pengen tahu langsung soal situasi spesial, bisa lihat juga di web mereka. Mereka keren banget dan memang perjalanan panjang Mbak Diajusika untuk bisa mendapatkan dana dan juga semakin dikenal di Indonesia. Jadi teman-teman yang lain juga jangan patah semangat. Walaupun ini nanti di acara disini ini nanti mungkin juga tidak langsung mendapatkan investor ataupun donor itu tetap disahat. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Mbak Diajusika. Dan juga tadi juga Mbak Sita, Melita, dan Mbak Kalinziadea juga sudah menjelaskan bagaimana investasi di bidang web management ataupun support terhadap SMI jadi kayak gitu sudah semakin bencah di Indonesia. Jadi terus aja berusaha. Gak gitu. Insya Allah. Semoga nanti pasti akan ada judulnya. Wasi-wasi. Oke. Terima kasih sekali Mbak Kalinziadea dari Ketua Ketua Ketua, Mbak Sita Melisa dari IGX Inkubator Jawa Timur dan juga Mbak Diajusika dari Siklus Refill sudah mau hadir di acara Teaching World Community Accelerator yang diadakan oleh Opa. Kali ini terima kasih banyak sudah sharing dan berbagi pengetahuannya dan sudah pasti berguna. Bukan cuma bagi peserta generator tapi buat kami juga nih, tim Opa. Jadi dapat nambah, apa namanya, setelah tahun baru. Terima kasih. Kalau misalnya mau lanjut untuk menyaksikan presentasi dari teman-teman ini akan kita mulai sebentar lagi. Kita akan senang kalau misalnya teman-teman masih mau bertahan di sini. tapi kalau misalnya memang sudah ada kegiatan lain, tidak apa-apa, tidak masalah. Teman-teman pembicara panelis bisa meninjalkan ruang ini. Terima kasih sekali lagi. Jadi acara saya handover kembali ke Mbak Rengu. Silahkan. Oke, terima kasih. Pernah-pernah, saya minta maaf tadi tiba-tiba saya hilang. Jadi ada masalah sedikit dengan komputer. Oke, lanjut mungkin kita lanjut ke agenan selanjutnya ya. Sebentar saya mau share screen dulu. Oke, sudah bisa lihat screen saya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada agenda utama nih. Pasti peserta sudah tidak siap. Bayang sudah siap atau dedekan malahan. Oke, tidak berapa lama kita mulai dengan presentasi yang pertama. Nah, untuk presentasi yang pertama kita ada empat organisasi, yaitu dari Bank Sampai Induk Surabaya, dari Bank Sampai Sektoral Anggrek, dari Robris, dan dari Loh Jinawi. Nah, untuk waktu presentasi kita berikan sekitar maksimal 5 menit, kemudian akan kita berikan waktu untuk tanya-jawab. Jadi, pada undangan, jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung di-chat, atau mungkin nanti bisa kita lakukan pada saat akhir presentasi. Oke, untuk presentasi yang pertama, sepertinya dari Bank Sampai Induk Surabaya, apakah sudah siap? Mbak Nurul atau Mas Anjar? Tes, suara saya masuk, Mbak. Masuk, bisa dinyalakan videonya, Mas? Masuk, siap. Videonya trouble, tidak bisa nyala. Trouble, oke. Nah, untuk presentasinya dari Erlangga atau dari Bank Sampai Induk Surabaya sendiri? Oke, kali ini. Baik, apakah sudah siap presentasinya? Siap, sebentar. Siap. Oke. Baik, kalau sudah siap mungkin bisa dimulai, bisa di-share screen, kemudian bisa dimulai presentasinya. Dipersilahkan. Iya. Sudah muncul, lah, Mbak. Sebentar, masih loading. Semangat, Mas Anjar. Semangat, Mas. Oke, masih loading. Sudah muncul, belum? Sudah. Sudah? Silahkan di full screen. Belum, Mbak. Oke, belum. Masih loading juga di sini. Baik. Yang presentasi Mas Anjar atau Mbak Nurul? Saya. Oke, baik. Kalau begitu, kalau sudah siap, saya tersilahkan. Saya persilahkan Mas Anjar untuk dimulai. Silahkan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Anjar Putro. Saya Ketua Bank Sampai Induk Surabaya, Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Kebetulan, saya tinggal di wilayah Surabaya Utara yang berbatasan langsung dengan laut dan setiap harinya, pemandangan seperti ini sering saya temui. Jadi, sampah mencemari saluran air dan sungai di wilayah padat penduduk. Dan sebagian besar sampah itu berakhir di laut serta di tempat pembuangan akhir Benowo. Hal ini menjadi indikator nyata tentang minimnya kesadaran dan tanggung jawab warga terhadap sampah yang mereka hasilkan. Nah, berdasarkan penelitian dari KLHK pada tahun 2017-2018, Surabaya menempati posisi teratas sebagai kota metropolitan penghasil sampah terbesar, yakni 2.800 ton timbulan sampah per hari. Nah, mirisnya 43,5 persen atau setara dengan 1.218 ton timbulan sampah per hari ini berasal dari rumah tangga yang mayoritas warganya masih belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk mengolah sampah yang mereka hasilkan. Bank Sampah Induk Surabaya hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Kami berkomitmen untuk merubah perilaku warga Surabaya agar mereka mau bertanggung jawab untuk memilah dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Target pasar kami itu adalah seluruh warga kota Surabaya yang meliputi ribuan RT, RW, dan sekolah. Dan hingga saat ini kami telah berhasil menjangkau 1,32 persen untuk pasar pemukiman RT-RW dan 7,22 persen untuk pasar sekolah se-Surabaya. Angka tersebut setara dengan 112 RT, 18 RW, dan 105 sekolah yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Surabaya. Dari jumlah tersebut, kami berhasil menyerap 361,57 ton timbulan sampah anorganik pada tahun 2019. Dan angka ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, target jangkauan pasar kami pada periode mendatang adalah sebesar 2 persen untuk wilayah pemukiman RT-RW dan 8 persen untuk sekolah se-Surabaya. Kami yakin dan percaya bahwa target tersebut dapat tercapai karena selama 10 tahun ini kami sudah bekerjasama dengan para stakeholder dan juga lembaga doktor yang memiliki kesamaan tujuan dengan kami. Berikut ini adalah sistem operasional kami dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi sebelum kami membentuk bank sampah, proses yang paling penting adalah tahap edukasi pilah sampah mandiri. Karena tanpa hal ini, konsep pemberdayaan masyarakat ini tidak akan berkelanjutan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah proses pengumpulan, kemudian meningkatkan nilai jual dan pendistribusian sampah terpilah di industri daur ulang. Hal ini kami lakukan karena kami punya tujuan untuk mendapatkan income. Dengan begitu, secara finansial kami dapat mandiri dan berkelanjutan ke depan. Pada tahun 2019, kami berhasil mendapatkan profit sebesar 4 persen dari total omset. Di samping itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi sebesar 750 juta dari aktivitas bank sampah mereka. Dari total omset tadi, 36 persennya kami alokasikan untuk memenuhi beberapa hal kebutuhan untuk aset dan infrastruktur, seperti kebutuhan sumber daya manusia, aset, dan juga pengadaan infrastruktur. Sedangkan 4 persen profit yang kami dapatkan, itu kami alokasikan untuk investasi pembelian tanah dan bangunan. Nah, target keuangan kami pada periode mendatang dengan estimasi pertumbuhan 50 persen adalah mencapai angka 1,86 miliar untuk omset dengan profit 100 juta rupiah per tahun. Tentu saja, target tersebut hanya bisa kita capai sealkan kami mendapatkan tambahan investasi senilai 350 juta. Yang nantinya ini akan kami gunakan untuk pembelian infrastruktur berupa kendaraan dan mesin yang bisa menunjang target pertumbuhan inisiatif pemberdayaan masyarakat dari kami. Selain infrastruktur, kami juga didukung oleh 2 orang pengurus yang berpengalaman dalam bidang ini selama 10 tahun, serta 6 orang anggota tim inti kami yang memiliki totalitas luar biasa untuk membawa perubahan bagi kota Surabaya, serta dibantu juga oleh 7 orang kelas pemila sampah di lapangan. Sekian, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Keluar biasa kali ini kesempatannya dari Bang Samadu Surabaya. Nah, bagi rekan-rekan undangan, silakan untuk mengajukan pertanyaan jika memang ada satu dan lain hal yang ingin ditanyakan. Seperti itu. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin bisa langsung di-unmute microphone-nya atau mungkin nyalakan videonya. Yang ingin bertanya kepada Bang Samadu Surabaya. Oke. Atau mungkin bisa nanti ditanyakan ya pada saat networking session. Baik, saya konfirmasi lagi apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Ada pertanyaan dari Mas Anu dari Waste Poaching at the Generation. Nah, sekarang total tim ada berapa? Total tim itu anggota tim Bang Samadu Surabaya ya, Pak? Apakah, Mas Anu apakah benar yang ditanyakan total timnya atau seperti apa? Setetapnya. Setetap. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ada dua orang pengurus untuk di bagian pembina dan ketua yayasan kemudian enam orang tim inti dan tujuh orang karyawan harian untuk di lapangan. Sementara ini ada beberapa penambahan lagi sekitar empat sampai lima orang yang baru. Oke. Baik. Apakah sudah menjawab, Mas Anu? Sudah dapat gaji semua, Pak. Apakah semua sudah dapat gaji? Ya, dapat gaji semua. Di bawah UMR, Mas. Pertanyaan, Mas Anu beranak terus ya, Pak? Oke. Jadi, saya rangkum ya. Jadi, staff-staffnya ada berapa? Jadinya, Mas Anjar, ada tujuh? Enam anggota tim inti untuk staffnya. Kemudian, untuk tujuh orangnya itu petugas memilah sampah di lapangan. Semuanya sudah dapat gaji, namun masih dibawa UMR. Oke. Terima kasih. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Mas Anu. Oke, semuanya. Terima kasih atas jawabannya. Gereja, terima kasih banyak. Mas Anu, atas digunangannya. Nah, ada lagi dari rekan-rekan undangan yang ingin bertanya kepada BSIS, Bangsampai Induk Surabaya. Kita masih ada sedikit waktu untuk beberapa pertanyaan mungkin. Persilahkan. Oke, sepertinya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti mau ada pertanyaan lagi, kita bisa langsung lakukan di networking session. Nah, untuk presentasi kedua, kita bisa mulai dengan Bangsampai Faktoral Unread. Bu Erna, apakah Bu Erna sudah siap? Di mana? Saya tidak melihat Bu Erna. Ya, Mbak Renny. Bagaimana? Bu Erna. Halo. Ya? Mbak, videonya kalau dinyalakan itu suaranya jadi putus-putus. Yang saya terima. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ya, mungkin teratnya agak kurang baik. Oke, nah untuk presentasi dibantu Erna enggak ya? Iya, dibantu Mbak. Saya... Apakah sudah siap presentasinya? Bisa. Oke, nah presentasi sudah siap. Bu Erna, apakah sudah siap? Iya. Oke, kalau begitu dipersilahkan untuk dimulai. Ya, bismillah. Selamat pagi. Saya Erna, Manager dari Bank Sampah Sektoral Anggrek, RW 5, Babatan Pilang, Surabaya. Berawal dari kurangnya kepedulian warga akan sampah yang menyebabkan bertumpuknya sampah di sekitar perumahan kami, maka Ketua RW kami yang baru pada saat itu bersama kader lingkungannya bercita-cita untuk mengelola sampah kami secara mandiri. Tidak lama kemudian, pertemuan kami dengan salah satu stakeholder, apa, fasilitator sampah, berjadilah Bank Sampah Anggrek yang dua bulan kemudian diangkat statusnya menjadi Bank Sampah Sektoral Anggrek dengan dana grain yang kami pakai untuk pembelian perlengkapan, biaya operasional, dan pembangunan awal fondasi gudang. Menjadi Bank Sampah Sektoral, pada saat itu kami pun mentarget percepatan peningkatan omset dengan melakukan pembinaan dan mendorong pendirian Bank Sampah Unit di sekitar wilayah kami, bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan toko-toko, dan melakukan jemput sampah. Untuk menjaring, kami juga menjalin kerjasama dengan stakeholder LSM lain diantaranya dalam program pengiriman sampah via aplikasi online. Pembuatan Produk Dauru Ulang dan Pembinaan Manajemen Bank Sampah Beberapa inisiasi dan solusi yang sedang kami jalankan dan uji cobakan saat ini adalah membuat beberapa produk yaitu satu, keranjang sedekah sampah yang tujuannya untuk mengurangi sampah plastik yang dibuang dan mengendukasi atau membentuk kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah plastik sekali pakai. Hasilnya, kami panen setiap satu bulan sekali. Kemudian, produk kedua yang kami uji cobakan juga yaitu mengolah hasil minyak jelantah yang menghasilkan sabun mijel yang berhasil kami jual sebagai souvenir pada akhir tahun kemarin sebanyak 300 biji lebih. Kemudian, produk yang ketiga adalah cairan eco-enzim yaitu cairan yang terbuat dari buah-buahan yang semuanya adalah sampah rumah tangga yang diolah dan selama tiga bulan dipanen menjadi cairan eco-enzim yang memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai penyubur tanah dan cairan pembersih. Cairan eco-enzim ini sudah berhasil kami uji coba juga untuk panen pertamanya sebanyak 30 botol kami jual. Kemudian, target market bank sampah sektor anggrek saat ini adalah di lingkungan sekitar kami dan wilayah Surabaya Selatan untuk semua warga perumahan BS unit toko instansi yang ada di sekitar wilayah kami. Kemudian, target penjualan eco-enzim yang kami targetkan dan sabun adalah juga untuk semua rumah tangga penghobi dan pekebun yang penjualannya akan kami lakukan via media sosial dan jejaring sosial yang kami miliki. kemudian keuangan bank sampah keuangan kami berasal dari tiga sumber selama ini yaitu dari penjualan setoran sampah nasabah yang sampai saat ini baru menghasilkan sekitar 30 juta lebih selama 50 tahun dan kami yakin bisa sangat ditingkatkan omsetnya dengan adanya pembangunan sehingga pembangunan gudang sehingga kami bisa memiliki gudang sendiri kemudian yang kedua adalah penjualan botol sedekah yang baru kami mulai awal tahun 2020 akhir tahun kemarin sekitar 300 ribu selama 6 bulan terakhir dengan adanya penambahan keranjang diharapkan bisa menambah pemasukan untuk ke depannya kemudian penghasilan yang ketiga adalah dari donasi penghasilan lain yang ingin kami targetkan ke depan adalah penjualan sabun mijel dan ekoenzim yang kami targetkan bisa menambah pemasukan untuk awal semester untuk semester pertama sekitar 100 ribu per bulan kemudian permintaan kami adalah untuk kelanjutan operasional bank sampah sektoral anggrek dan adanya potensi yang kami miliki serta dampak lingkungan serta dampak sosial yang ingin kami capai maka saat ini kami membutuhkan prasarana dan sarana kerja yang lebih memadai yaitu satu kelanjutan pembangunan gudang seluas 72 meter persegi yang fondasinya sudah kami bikin kemudian yang kedua pengadaan peralatan untuk pembuatan produk-produk yang kami sampaikan tadi jika ada juga kendaraan untuk jemput sampah tim kami bank sampah sektoral anggrek mempunyai lima personil yang bekerja secara sukarelawan dan satu personil part-time kami yakin program pengembangan kami akan berjalan lancar dan sukses dengan adanya dukungan para pendonor dan tentunya atas izin terima kasih baik terima kasih presentasinya dari bank sampah sektoral anggrek nah kebetulan juga sudah ada satu pertanyaan dari Paulia Syafarin Agasetian yaitu penjualan botol plastik dijual kemana dan total pengumpulan botol plastik per bulan berapa banyak silahkan dijawab Bu Erna ya penjualan botol plastik selama ini kami masih murni asli jadi belum belum ditambah value-nya dijual sama ke pengepul kami sama dengan setoran bank sampah lainnya jadi keinginan kami adalah memang ada peningkatan selain value juga mungkin peningkatan kami kalau bisa kami punya gudang itu kami botol kami kumpulkan dulu agar bisa kami setorkan ke pabrik atau bagaimana begitu supaya kami punya penghasilan yang lebih kemudian juga keranjang sampah itu sendiri membutuhkan dana untuk pembuatannya sehingga kami juga belum punya banyak keranjangnya itu jadi kalau ada pendonor bisa membuatkan nah itu kami sangat beruntung sekali jadi bisa kami sebarkan lebih luas lagi bisa kami panen lebih banyak lagi untuk satu keranjangnya bisa menghasilkan sekitar 4 kilo botol yang bisa kami panen satu bulan sekali 4 kilo itu setelah dipilah kalau aslinya bisa 7 kilo setelah dipilah bersih menjadi 4 kilo saja setiap keranjangnya begitu itu yang keranjangnya yang kami tampilkan di itu di slide bentuk keranjangnya gitu baik oke tadi kan ini penjualannya itu berarti ke pengepul ya bu sekarang ya masih iya ke pengepul dengan harga yang dia pas pasan seperti itu sih baik nah kalau tadi kan sudah di ini sudah dijelaskan bahwa kalau dari keranjang itu dapatnya 7 tapi setelah dipilah dapatnya 4 kilo seperti itu tapi kalau dari yang lain mungkin dari pengumpulan dari nasabah seperti itu dalam satu bulan total botolnya berapa banyak satu bulan total botol sekitar rata ini mbak karena kita pasang surut juga kadang buka kadang enggak sekitar 500 kilo totalnya per bulan itu bukan hanya botol bukan hanya botol tapi juga ada kertas-kertas duplek yang terbanyak adalah kertas botol-botol juga banyak karena volume botol itu besar tapi apa namanya timbangannya sedikit sedangkan gudang kami kan sempit sekali apalagi sekarang parohan gitu dengan dengan Erwin untuk itulah kami butuh banget gudang itu kami berusaha keras untuk kita membangunnya enggak tahu dengan cara apa seperti itu baik berarti kan tadi cukup banyak ya 500 kilo seperti itu nah tapi kalau untuk plastik aja nih bu itu kan tadi akumulasikan dari yang kertas ada juga dari yang reflex seperti itu nah kalau yang plastik sendiri kira-kira berapa? sekitar 100 kilo-an ya campur enggak ya semua plastik 100 kilo lebih kalau semua mungkin sekitar 200-an enggak hanya botol ya baik terima kasih semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bisa Uziah kemudian ada pertanyaan kedua kita dari Mbak Mita dari WVI cakupan wilayahnya apakah di RW saja? cakupan wilayah RU kami di RW dan di wilayah Surabaya Selatan oke berarti di RW dan di wilayah Surabaya Selatan baiknya semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Mita apakah ada pertanyaan dari undangan yang lain dipersilahkan masih ada beberapa menit untuk beberapa pertanyaan juga apakah ada lagi oke sepertinya tidak ada pertanyaan lagi mungkin nanti bisa dilanjutkan pada saat networking session terima kasih banyak presentasinya dari Bang Sampah Sektoral Anggrek nah tadi saya rupa nih untuk Bang Sampah Induk Surabaya juga jadi mungkin saya minta tolong tepuk tangan untuk dua Bang Sampah yang sudah presentasi sebelumnya oke mungkin kita lanjut pada ini oh iya bisa di emotikan dong tepuk tangan terima kasih nah kemudian kita lanjut pada peserta selanjutnya yaitu dari Robris apakah Robris sudah siap Mbak Niam Mbak Tita bisa di-unmute Mbak halo suara aku masuk gak Mbak siap kita sudah dengar jelas presentasinya dibantu Erlangga atau sendiri aku gak dengar oh ini ya dibantu oke Erlangga sudah siap presentasinya oke silahkan kalau sudah kalau sudah siap Mbak Tita dan Niam mungkin bisa dimulai dipersilakan oke ini udah bisa mulai aku masih loading ini presentasinya bagaimana Mas Erlangga apakah sudah siap presentasinya sudah siap sudah siap ya oke silahkan dimulai Mbak Tita dan Mbak Niam oke selamat pagi teman-teman dengan saya Niam dan saya Tita jadi kita langsung mulai aja berikutnya oke ya kita mungkin semuanya teman-teman udah tahu ya plastik problem di Indonesia kita bisa menghasilkan 164 juta ton sampah per tahunnya sayangnya yang kita recycle itu cuma 7% aja bahkan 24% itu terbuang ke lingkungan kita nah cuman poin yang kita lihat disini itu ironisnya banyak dari isu-isu sampah itu yang justru membuat pandangan agak distraksi ke masyarakat bahwa plastik is a problem padahal plastik tuh gak punya kaki untuk pergi ke pantai gitu kan berikutnya so we have a solution Robbreece give a solution bahwa dengan prinsip circular economy kita create suatu beri value lagi untuk si sampah plastik ini create product baru yang bisa diterima di market dan bahkan bisa membuat bangga penggunanya customer kita sehingga memberi perspektif baru nih bahwa plastik itu bukan problem gitu dan itu tuh tanggung jawab kita dan kita bisa memberi sisi lain dari sampah itu sendiri selain merusak lingkungan kita gitu selanjutnya nah yang yang Robbreece hasilkan berupa produk ready to use dan material berupa next ya berupa produk home decor furniture dan corporate gift dan juga biasanya kita custom untuk kebutuhan-kebutuhan interior atau arsitek begitu kemudian ada juga next material yang berupa seperti multi-plag mungkin ya jadi material baru yang bisa digunakan untuk pasar-pasar arsitektur seperti dinding lantai kemudian juga bisa digunakan untuk customer kita membuat kreasi mereka sendiri begitu berikutnya nah customer yang kita target itu ada 60% domestik dan 40% pasar ekspor dari company maupun personal yang kalangan ekonomi menengah atas gitu dan juga yang tentu tentunya mereka tertarik dengan isu-isu lingkungan sustainable product dan yang pasti tetap well-designed product berikutnya nah dari riset yang kita cari dari pasar furniture global ada 440 miliar USD dan kita mungkin potensi mengambil potensi 2% dari pasar furniture itu sendiri itu dari data mungkin 2% untuk furniture plastik kemudian berikutnya dari bisnis model kita kita di 2C modelnya jadi kita menarik customer untuk bisa use recycle product kemudian kita menawarkan memberi produk yang mereka butuhkan gitu dan dengan profit atau margin yang kita ambil dari penjualan 60% untuk produk yang ready to use dan 40% untuk material next nah kita dari 2019 kita start di 2018 dari 2019 ke 2020 itu ada kenaikan omset 163% dan kita positif untuk kenaikan 300% di tahun depan next begitu juga dengan impact yang artinya sampah plastik yang kita olah dari 4 ton kita positif untuk bisa mengolah sampai 64 ton per tahun berikutnya investasi untuk kita bisa mengolah lebih banyak lagi sampah plastik dan juga bisa melayani market yang lebih luas yang kita butuhkan investasi sebesar 429 juta untuk saat ini untuk tempat yang baru kemudian mesin yang lebih besar marketing dan operasional pabrik selama satu tahun dan kita mengkalkulasikan akan menaikkan kapasitas 500% berikutnya dengan tim tim utama kita berdua dan ada tim freelance dan juga karyawan untuk produksi kemudian dengan partner-partner dan advisor kita juga yang sudah berpengalaman kita yakin robris bisa terus berkembang dan bisa memberikan impact yang lebih untuk lingkungan kita berikutnya so let's close the loop of plastik with reduced reuse robris terima terima kasih mungkin kalau ada pertanyaan terima kasih walaupun reseller ini presentasinya ada reduce reuse dan robris tagline bagus sekali bagi undangan dipersilahkan ingin bertanya kepada robris bisa di chat atau mungkin bisa ditanyakan langsung sekarang baik akan saya tunggu kembang pertanyaan ya oke ada pertanyaan dari Yohanes halo plastik apa saja yang bisa diolah diolah oleh robris silahkan dijawab Mbak Niam atau Mbak Tita oke ya jadi robris sendiri ini kita mengolah plastik gak semua jenis jadi memang ada beberapa jenis terentu nah jenis yang paling sering kita gunakan itu jenis PP atau WADA dan jenis PE dari HDPE atau LDPE tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk jenis PS tapi ada jenis yang kita tidak bisa olah sampai saat ini yaitu jenis PET atau badan botol karena keterbatasan proses produksi kita yang masih sederhana begitu ada selanjutnya baik terima kasih semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yohanes kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Mita dari WCI yang pertama yaitu bahan baku plastiknya itu didapat dari mana silahkan jadi bahan tadi kan sudah kita terangkan untuk bahan plastik yang kita gunakan nah untuk kita mendapatkannya kita ambil sourcenya macam-macam sih biasanya kita ambil dari bank sampah juga atau pengepul juga gitu karena kita butuh requirement atau syarat-syarat untuk plastik yang kita pakai gitu jadi kita ambilnya biasanya sourcenya dari bank sampah induk atau dari pengepul gitu baik semoga menjawab untuk pertanyaan yang pertama nah untuk pertanyaan yang kedua adalah gini berapa banyak sih banyak plastik yang digunakan per bulan untuk kapasitas saat ini kita bisa mengolah 400 kg per bulan 400 kg per bulan ya ya baik sekian Mbak Mita apakah sudah menjawab semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Mita terima kasih banyak beda pertanyaan dari Bia Erna sebenarnya tapi mungkin nanti bisa diskusikan di berakang layar ya dengan sesama peserta oke jika tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan pada saat networking station jadi mungkin kita bisa lanjut ke presentasi selanjutnya jadi untuk Robri terima kasih banyak untuk presentasinya yang luar biasa teman-teman bisa mungkin diberikan virtual tepuk tangannya lewat emotikan baik terima kasih kemudian lanjut pada presentasi selanjutnya kita ada presentasi dari Loh Jinawi Loh Jinawi apakah sudah siap? Mbak Rima apakah Mbak Rima apakah sudah siap? napsen-napsennya sebenarnya sudah siap nih dari Mas Erlangga nih Halo apakah Mbak Rima di sana? sebentar kita harus cek dulu Halo apakah Mbak Rima di sana atau ada gangguan ya sepertinya ya Halo Halo oke sepertinya emang sudah kita ada gangguan dengan Loh Jinawi mungkin bisa kita ini ya kita search dengan presentasi setelahnya jadi mungkin nanti kita bisa tukar posisi dulu nah untuk selanjutnya maaf ini sepertinya presentasi selanjutnya kaget nih jadi untuk presentasi selanjutnya ada dari Peduli Sungai Surabaya Mbak Olif atau Kowin apakah sudah siap? maaf mendadak tapi memang daripada nanti menunggu Loh Jinawi kan oke ya mendadak sekali Mbak Rini ini share screennya share screennya dari Kowin aja oh sudah sudah di oke dibantu oleh Erlangga benar kan ini persiapan oke 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 kalau begitu mungkin bisa ini persiapan sebentar kemudian silahkan dimulai bentar oke silahkan saya berikan waktu mungkin 3 detik untuk persiapan oke apakah Mbak Olif sudah siap? ini yang persiapan Mbak Olif atau Kowin? iya saya Olif oke terima kasih semuanya selamat siang terima kasih untuk kesempatan yang mendadak hari ini saya disini sama Olif sama rekan saya ada Pak Winardi disana oke sebelum saya mulai apa sih programnya PSS disini sampai hari ini ada sudah tidak yang masih menggunakan air dari PDIM untuk minum rasanya sudah enggak ya rasanya semuanya sudah beralih ke air galonan nah pertanyaannya adalah kenapa kita beralih ke air galonan salah lain karena alasan kepraktisan pasti karena keterjaminan kesehatan dan kecernihannya ya kenapa sekarang tidak menjadi tidak terjamin padahal seharusnya PDIM bisa menghasilkan air yang layak minum masalah langgan selanjutnya selanjutnya nah karena semua hampir semua sungai di provinsi Indonesia itu semua dalam keadaan tercemar ini datanya dan tercemarnya tercemar berat nah sehingga ini tuh menjadi masalah sungai tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya akhirnya tidak dapat menghasilkan air yang jernih dan untuk bisa kita konsumsi nah apa yang menyebabkan itu jadi tidak jernih adalah karena sampah dan limbah selanjutnya nah itu ya selain karena airnya tidak bisa kita konsumsi juga banyak peningkatan banjir beserta korban-korbannya ada di segitu jadi masalah sungai itu tidak hanya persoalan masalah kita pribadi tapi juga masalah korban jiwa ini masalah nyawa banyak orang selanjutnya nah untuk hal itu PSS punya program lanjutnya mas kita punya program lanjut lagi donasi sampah sebenarnya donasi sampahnya lanjut lagi donasi sampah kita sebenarnya mengajak masyarakat untuk lagi setelah lagi mas mengajak masyarakat untuk memilah sampah jadi kita mengajak masyarakat untuk mulai pemula untuk memilah sampah dengan cara yang termudah yaitu memilah yang organik dan organik saja yang organik ini akan diberikan kepada pemulung atau pengepul yang terdekat dengan tempat dengan masyarakat supaya ini sifatnya didonasikan tidak dijual kenapa supaya masyarakat tidak stres untuk memulai semua ini nah kita sebenarnya sudah PSS sudah menjalankan hal ini sudah ada tiga sekolah dan dua rumah ibadah yang menjalankan hal ini dan alhamdulillah sekarang mereka hanya membuang sampah di TPA itu hanya sampah organik sampah organiknya sudah masuk ke wilayahnya pengepul-pengepul setempatnya sudah berrelasi dengan PSS kenapa donasi sampah menjadi penting selain karena kita bisa mengubah kebiasaan pemula untuk memilah sampah yang kedua kita juga mengurangi sampah kita di TPA dan yang ketiga yang terpenting adalah kita membantu masyarakat untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan ekperekonomianya lewat para pemulung ini jadi targetnya beda masyarakat targetnya adalah perubahan perilaku kebiasaan memilah sampah sedangkan pertumbuhan ekonomi untuk para pemulung dan pengepul yang masih dalam taraf berkembang sehingga kita menjalankan dua hal ini nah tentu saja nanti program ini tidak akan bisa berjalan baik tanpa adanya sumbangsi dari Bapak Ibu Donator sekalian untuk bekerjasama dengan kami karena ini tidak bisa berjalan dan Alhamdulillah kita sekarang juga sedangkan pengembangan aplikasi nanti aplikasinya bisa mendapatkan mengembangkan relasi terdekatnya PSS untuk bisa donasi sampah di tempat-tempat yang tergabung dengan relasinya PSS begitu selanjutnya ini menjawab masalah sampah yang karena sungai karena sampah sedangkan masalah sungai yang karena limba kita mengadakan titik dampingan ada tiga titik dampingan dari kepas media tambak lumpang dan ponokroma tangkis dari masing-masing ini kita mengadakan edukasi supaya orang-orang mau memilah sampah dengan bijak nyampahnya kita dan mengedukasi bagaimana orang-orang bisa menghasilkan atau menggunakan produk yang ramah lingkungan yang tidak mencemari air yaitu dengan menggunakan produk-produk yang organik itu dan program pendukung kami tentu saja kami butuh dukungan dari para relawannya kami untuk bisa selanjutnya untuk bisa melanjutkan program-program kami dengan menggunakan training dan mentoring dari teman-teman relawan sehingga tidak hanya sekedar kebermaknaan tapi kita juga memberikan skill buat mereka semuanya sudah itu presentasinya dari kami semoga terima kasih banyak presentasinya dari peduli sungai surabaya nah ini ada bawah selatih ini ya capaian ya oke apakah dari para undangan ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan apakah ada pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya kepada peduli sungai surabaya baik akan saya tunggu sebentar oke mungkin lalu-lalu nih pada undangannya mungkin nanti bisa dilanjutkan ketiga network session jadi mungkin lebih luas ya pertanyaannya seperti itu baik terima kasih banyak kepada peduli sungai surabaya mohon diberikan tentangannya kepada peduli sungai surabaya yang mendadak tiba-tiba di seluruh presentasi tapi bagus sekali presentasinya terima kasih banyak oke sebetulnya kita kita oke kita akan ada toilet break selama 5 menit jadi diharapkan bagi semua peserta dan semua undangan untuk tidak meninggalkan zoom meeting mungkin hanya bisa dimatikan microphone serta videonya sekarang di jam saya pukul 10.53 saya akan berikan waktu toilet break selama 5 menit dimulai dari 10.54 jadi kita akan kembali sekitar pukul 11 nanti siang jadi diperserahkan bagi rekan-rekan dan undangan untuk melakukan toilet break selama 5 menit dan kembali lagi bersama kita di pukul 11 terima kasih 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 sec 자 ędzie terima kasih terima kasih terima kasih kekuatan tim yang didukung oleh Kepala Desa. Next. Nah, dampaknya secara sosial ekonomi masyarakat meningkat. Dari 34 RT, kita sudah punya 24 RT yang sudah membentuk sampah induk dan sudah terintegrasi dengan program desa. Adanya perubahan perilaku masyarakat, reduksi sampah anorganiknya sekitar 3 ton. Dan kita juga berkolaborasi dengan WIS Collector. Next. Nah, ini kebutuhan anggaran, jadi kita mungkin butuh untuk pembinaan budang, transportasi mungkin cukup pick up atau tosa, dan juga sarpras. Misalkan karung, seperti itu. Terima kasih. Yang kita lakukan adalah ting global at lokal. Baik. Terima kasih banyak. Wah, ngebut sekali ya. Setidaknya, Pak Galu ada yang komen di bawah. Oke, terima kasih banyak presentasinya. Dipersilakan bagi undangan yang ingin bertanya. Tadi programnya cukup padat, ada penyasar berbagai macam skup area, mulai dari pendidikan, dan juga pembentukan bank sampah. Ada train of trainers, seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak Reni. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Tadi saya ada beberapa poin yang mungkin ingin saya tanyakan lebih lanjut ke Mbak Balung. Tadi kan ada perubahan mengenai impact-nya ya. Ada impact, ada perubahan perilaku masyarakat, dan juga social impact. Apakah bisa dijelaskan sedikit bagaimana perubahan perilaku, serta perubahan social impact yang didapat oleh masyarakat? Jadi kalau impact-nya memang dari 34 RT itu baru 24 RT yang memang sudah terintegrasi dengan program desa yang di mana ada bank sampah induk dan bank sampah unit. Nah, tapi kalau impact secara menyeluruh itu memang belum. Jadi itu memang karena program ini juga baru berjalan 8 bulan yang kita lakukan di desa Peganden. Seperti itu. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan yang lain mungkin? Ada yang baru bergabung juga. Mungkin dipersilakan juga ingin memberikan pertanyaan kepada Wihasta. Baik, sepertinya kalau memang tidak ada pertanyaan, kita berikan applause dulu kepada Wihasta. Terima kasih atas presentasinya dan untuk para undangan yang lain. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dilakukan pada saat narkimikasi yang setelah ini. Oke. Lanjut kepada peserta selanjutnya. Oh, sebentar. Oke. Oke, ada sedikit pesan dari NSBO, The Land Business Support Office. Mungkin bagi teman-teman atau peserta bisa di-check, di-chat. Ada peluang yang cukup baik nih untuk teman-teman mungkin. Oke. Selanjutnya kita lanjut pada peserta presentasi dari CP Alif Karya. Mas Galang, apakah sudah siap di sebelah mana ini? Ya, baru ini. Dibantu mas sekarang nggak ya, mbak? Ya, mas Erlangga bisa dipersiapkan presentasinya. Udah ya. Baik. Apakah sudah siap, mas Galang? Udah, mbak. Oke, kalau begitu bisa dimulai, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan saya galangan utama dari CP Alif Karya Plastik. Hari ini saya mewakili CP Alif Karya Plastik untuk mempresentasikan hari ini. Next, mas Erlangga. Nah, 19 ton per hari sampah di Surabaya. Ini sebagian besarnya dari rumah sakit. 2 kg sampah domestik per pasien per hari. Belum termasuk pengunjung, dokter, pegawai, dan lainnya. Next. Untuk solusi, pengelolaan sampah yang baik adalah dengan sedikit membuang ke TPA, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sehingga sedikit berakhir ke TPA. Next, mas. Sifil Alif Karya Plastik. Kami adalah seorang pengepul, pendaur ulang, yang kami berbasiskan sampah rumah sakit. Ini termasuk domestik dan medis padat, lalu juga sampah umum lain. Saat ini Sifil Alif Karya Plastik sudah bermitra dengan 9 rumah sakit, tiga perusahaan pendaur, dan dua kelompok masyarakat. Next. Sifil Alif Karya Plastik membagi dua jenis limbah, yaitu sampah umum dan sampah medis yang kami kelola. Untuk sampah umum, kardus, karton, plastik, kertas, logam, minyak goreng, bekas, atau yang kita sering sebutnya jelantai. Lalu Sifil Alif Karya Plastik, lalu Sifil Alif Karya Plastik, kita mengolah infus, itu dari jenis LDPE, jerigan dari jenis HDPE, spuit atau suntik, lalu sampah domestik umum yang non-infeksius. Next, Mas. Potensi. Pandemik, masa sulit bagi semua orang termasuk kami, tapi ini potensi besar di mata kami dengan tempat dan mesin pengolalah yang lebih besar. Juga modal usaha tambahan. Kami memiliki produk berupa bahan baku dan bahan jadi. Produk kami telah menyebar di pasar, meminta pasar terus berlangsung dan berkelanjutan. Next, Mas. Selanjutnya ini potensi jumlah angkut. Saat ini secara limbah umum, kita dapat mendaur, ulang mendaur sampai 50 ton per bulan. Ini asumsi rata-rata per bulan. Lalu kalau dijadikan setahun, sekitar 600 ton per tahun. Untuk kisaran pendapatan, itu anggap saja 1000 kilogram per kilo. Kalau dijadikan ton, ketemu 1 juta, nanti tinggal dikalikan saja dengan angka-angka di atas. Lalu 5 medis. Kami ini mengolah sekitar 1 ton per bulan per rumah sakit. Asumsi terendah per bulan. Jika dikalikan 9 rumah sakit yang sudah bermitra dengan CV Alucra Plastik, totalnya 9 ton per bulan per rumah sakit. Dengan asumsi pendapatan 3000 per kilogram. Jika dikalikan ton, ketemu 3 juta. Dan untuk totalnya bisa diaktifkan ke atasnya. Dikalikan ke atasnya. Next. Beban saat ini, kami memiliki 4 karyawan, modal pengembalian, biaya pencacaan flex, dan biaya ekspedisi ke pabrik. Next, mas. Harapan kami memiliki lahan sendiri, memiliki mesin pencaca halus, memiliki mesin pres, memiliki truk, dan modal finansial. Ini kisaran sekitar 3-4 miliar. Ini untuk meningkatkan kerja kami. Next. Secara garis besar, potensi yang kami ajukan seperti ini. Pertama, pabrik pilot lawan berkurang. Dua, sampah akan terus ada dan terus bertambah. Tiga, pengangguran meningkat. Ini berdampak dengan upah SDM yang menurun. Empat, permintaan pasar tetap berlangsung. Lima, bantuan dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, di bawah ini logo-logo itu adalah yang bermitra dengan CV Alucra Plastik. Next. Ini hasil daur ulang dari kami. Itu PET-PN Flix, PET-PN Flix, lalu LDP-E Flix, lalu ada HD-P-E Flix, dan di tengah itu ada proses. Sedikit foto dari kami soal proses yang kami lakukan. Next, Mas. Untuk tim, kami ada Indra Wijaya di Direktur Utama, Agung Eka Budi Ono sebagai Manager. Saya sendiri galangan utama di Operasional. Nah, sedikit tambah di tim Operasional, kami mencari itu yang berpendidikan rendah dan di keluarga yang kurang mampu. Itu wujud kami untuk dalam pengentasan kemiskinan. Nah, untuk masing-masing dari ini, mungkin next ya. Terima kasih, kami dari CV Alif Karya Plastik. Jika ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih luar biasa sekali presentasinya. Jadi, tadi sudah dijelaskan ya, mungkin ada berbagai macam tipe plastik yang diolah, atau tipe sampah yang kemudian diolah dari CV Alif Karya. Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah bimbah medis atau B3 ya. Jadi, mungkin bagi teman-teman atau rakan-rakan sekalian yang mungkin penasaran nih di masa pandemi seperti ini, kan pasti banyak sekali sampah B3. Dan itu mungkin salah satu garda yang kemudian bekerja untuk supaya bumi kita tetap terjaga. Tapi juga aman seperti itu adalah CV Alif Karya yang membantu kita untuk mengolah para limbah B3 seperti itu. Baik, untuk non-B3, oh ya, maaf. Terima kasih. Nah, untuk undangan, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan melalui chat atau mungkin ditanyakan setelah langsung. Oke, apakah ada yang bertanya? Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin bisa nanti ditampung dulu pertanyaannya dan kita bisa ditanyakan pada saat networking session setelah ini. Nah, lanjut. Kita ada peserta terakhir kita untuk presentasi, yaitu dari Aksi, Jawa Timur. Nah, Mas Agung, apakah sudah siap untuk presentasi? Bisa denger ya, Pak, ya? Sebentar. Oke. Oke, presentasinya Mas Erlangga apakah sudah siap? Tidak, Mas Erlangga bisa dibantu ya. Iya. Eh, Tessar, halo. Baik. Halo, ya, Assalamualaikum. Baik, mungkin bisa dimulai, Mas Agung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenapa semuanya, saya, Akung Uta Budiono, sampai saat ini masih menjaga sebagai Ketua DPD JAKIM, periode 2019, lima tahun ke depan. Kita menggunakan tagline lebih baik. Kenapa kita bikin lebih baik? Next. Bisa menunggu. Sambil lebih baik. Next. Salah satu keunggulan kami adalah anggota kami tersebar. Seperti yang pernah aku share juga, aktif sekarang sampai hari ini ada sekitar 300-an orang tersebar dari seluruh Indonesia, di mana 30-an sudah ada di Jawa Timur, mulai dari Surabaya sampai Banyuani. Nyebar semuanya kita. Kedua, kita militan. Militan dalam artian kita UMKM. Kecil, di mana kita benar-benar butuh barang, bahkan kita istilahnya berani untuk ambil barang dari tempatnya langsung. Yang ketiga adalah bebas. Bebas, api, atau kacit pemusaha sampah Indonesia. Sampah semuanya kita ambil. Tidak ada pendapatan plastik saja. Jelantah, serta. Semuanya kita bisa ambil dan kita bisa olah semuanya. Next. Permasalahan. Permasalahan standar yang pernah saya sampaikan. Permasalahan nasional, sampah menggunung TPA sudah tidak mampu lagi. Anggota kekurangan modal juga belum memandu ini. UMKM. Hasil daur ulang sampah tidak pernah kekurangan pemasaran, hanya kekurangan bahan baku. Ini yang saya tekan kepada anggota semuanya. Kita tidak pernah bingung ada masalah pemasaran. Kita yang bingung adalah masalah bahan baku. Next. Solusi. Solusi yang saya terserah ke anggota, yang diminta anggota adalah satu, bantuan mesin. Kita memang ada beberapa anggota yang sudah punya mesin. Tapi ada lebih banyak anggota yang tidak punya mesin. Jadi sekedar kita terima sekedar sebagai trader saja, pengepul saja. Barang dapat, dioper. Barang dapat, dioper. Jaringan. Jaringan kita sebenarnya lumayan. Cuma karena keinginan kita adalah untuk lebih go ekspansi, jadi kita butuh untuk jaringan lebih kecil lagi. Modal usaha, UMKM, dan lagi saya bilang, dananya terbatas sekali, jadi kita kurang untuk bisa berkembang dengan bagus. Lahan dan mobilisasi. Oke. Lahan, kebanyakan teman-teman karena pengepul, oper, langsung oper, jadi lahan kita butuh. Next. Model bisnis. Model bisnis yang kami inginkan adalah semacam sistem Bapak Aso. Semacam ada orang founder yang memberikan kami bantuan dengan modal usaha dan pengembangan usaha dengan maksimal jangka waktu pengembalian yang dibutuhkan 2-10 tahun dengan jangka yang sepengda. Next. Kemah bantuan bisnis. Standar kita yang dibutuhkan untuk masing-masing anggota adalah pembelian mesin pres sekitar 50 jutaan, mesin kacah 65 jutaan dengan standarnya yang tidak bisa maksimal. Pendaraan sekitar 85 juta dengan total 200 juta per anggota. Dengan alokasi pengembangan tersebut, peranggota kami dapat mengolah sampah hingga 2-4 kali dari sebelumnya. Next. Ini kami kasih perbandingan harga-harga masing-masing barang. Apabila barang dari kondisi bodong, artinya bahan kondisi apa adanya dengan dipilah dan dicacah. Kemudian dengan kita pakai mesin pres, itu bisa muatnya berapa? Satu piket yang semula 400 bodong bisa sampai 1,2 apabila mesin itu bisa dipress dan dicacah. Next. Bantuan yang diinginkan, ini gambar-gambar dari anggota kami. Bapak bisa, teman-teman bisa lihat, yang pertama mesin pres, itu bisa nge-press semuanya, mesin cacah, dan ini kondisi yang kami atalami sekarang. Tanpa mesin pres, tanpa mesin cacah. Pick up sampai numpuknya sampai begitu. Bahaya? Iya. Tapi kalau kita nggak seperti itu, kita nggak bisa dapat untungan maksimal. Next. Ini, kita ada berita semuanya, kita sudah tahu, teman-teman sudah tahu. Tapi kami, dengan bantuan, kami sampai saat ini bisa mengolah lebih dari 200 ton per bulan. Dengan bantuan mesin, kami bisa dapat 800 ton per bulan. Bisa bayangin berapa sampah. Kecil memang, tapi dengan lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi, kita bisa mengolah lebih dari 200 sampai 1000 ton per bulan. Menurut saya adalah maksimal. Next. Ini anggota kami, ada teman-teman juga. Next. Ada, saya kasih juga untuk SK saya, buktilah kalau saya juga jadi ketua di sini. Oke. Next. ini sampah yang belum maksimal pengolahannya. Saya seru buku organik. Oke, next. Sebenarnya hampir sama-sama kita bisa olah. Tapi kita memang terkendala pada di kusin, dan juga di lahannya juga semuanya. Ini contoh-contoh produksi yang buku organik bisa kita pakai untuk briket, buktilah kita bisa pakai untuk bahan-bahan, untuk talang, segala macamnya. Buku kita bisa pakai untuk bataku. Oke, next. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Agung. Bagus sekali presentasinya. Saya sendiri amaze loh, melihat jumlah sampahnya yang bisa diolah sebanyak itu. Dan kemudian bagaimana kira-kira dari Apsi, untuk, ya, sekalipun sedikit ya, tapi kemudian pasti bermanfaat sekali untuk bimbing kita. Nah, baik, untuk para undangan, atau mungkin teman-teman yang lain, silahkan jika ada pertanyaan. Oke, ternyata ada pertanyaan dari sesama peserta nih, dari Mbak Durul. Apsi, apakah sudah bisa ambil dan kelola kemasan multi-layer? Sementara ini memang terkendala kita dengan multi-layer. Multi-layer memang bisa, sampai sekarang kita belum bisa ngolah. Bisa ngolah, tapi harusnya memang nggak nusut. Makanya harapan buku ke depan. Karena aku sudah ada teknologi, teknologi ini sudah nggak cukup mahal banget untuk multi-layer, mungkin sekitar 50-100 juta. Kalau mungkin kita bisa dapat semacam vendor, semacam donatur untuk bantu, kayaknya itu problemnya bisa terselesaikan semua. Jadi kita bisa ambil. Harganya juga mungkin bisa kasih lebih bagus daripada yang sekarang ini, yang malah nggak dapat sama kumpul sekarang. Itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Nah, ada pertanyaannya hampir sama. Yaitu, tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Agung bahwa sebenarnya sudah bisa diolah, tapi mungkin tidak sebesar itu yang didapatkan. Nah, ada pertanyaannya, yaitu menggunakan mesin apa sih untuk mengolah multi-layer itu? Sebenarnya multi-layer itu kan jenis plastik yang agak unik ya, Mbak ya. Karena dia kan ada berapa lapisan semuanya. Ada metode, mungkin Robles yang lebih paham juga, karena Mbak ya juga hampir sama metodenya. Dia ada semacam pemisahan antara satu-satu dengan yang lainnya. dengan mesin yang beda. Iya, iya, iya. Terima kasih. Jadi, untuk talang, segala macam, mesinnya ada, cuman belum beli kita memang. Mungkin dengan ada denatur, kita bisa beli mesin itu, sehingga bisa ambil barang-barangnya teman-teman kalian. Itu aja, sorry. Baik, terima kasih banyak. Itu jadi mungkin sebagai informasi juga, mungkin para undangan juga, para denatur, jadi sebenarnya untuk plastik multi-layer itu bisa sekali untuk diolah, tapi mungkin ada kendala di sana-sini yang mungkin bisa kita atasi bersama-sama. Seperti itu. Oke, dari BR Nasir ditunggu pengambilan plastik populernya. Baik. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Gak ada kayaknya. Gak baik. Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan nanti dengan Talking Fashion. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong, terima kasih banyak Mas Agung. Bisa tepuk tangan semuanya. Bisa tepuk tangan untuk dirinya sendiri juga karena semua peserta sudah menyelesaikan presentasinya pada hari ini. Jadi, tidak perlu diodakan lagi. Nah, selanjutnya kita akan, seperti yang saya sudah bilang tadi, kita akan ada networking session. Tapi sebelum itu, ada satu agenda yang sepertinya kita terlewat ya dari tadi pagi. Kita belum take a picture. Kita belum foto nih, bareng-bareng. Jadi, mungkin bagi semua undangan dan teman-teman bisa dinyalakan videonya. Kita akan screenshot sebentar. Foto virtual sebentar untuk hasil dokumentasi kita nanti. Oke, saya akan tunggu teman-teman untuk menyalakan videonya. Kita ada dua layer nih sekarang hari ini. Jadi, saya akan melihat dua layer. Mana nih yang belum? Di layer pertama, saya lihat ada beberapa orang yang sudah menyalakan. Ada yang belum. Pak Ernest ditunggu. Ibu Sharon, Ibu Esita, Ibu Ajeng, Ibu Vita, Pak Ali, Pak Andika, bisa dinyalakan. Sebentar saja. Mungkin koneksinya cukup untuk sebentar. Take a picture. Maaf, ada masa dengan ini. Oh iya, maaf, nggak apa-apa mas. Mungkin Mas Anjan bisa ikut ke kameranya, Mbak Nurul mungkin. Oke, di layer kedua. Saya masih ngecek lagi nih, siapa yang belum nyala ini. Mbak Olive. Oh, Mbak Olive. Di sebelah mana? Oh, oke. Oke, Mbak Ajeng, tidak apa-apa. Apakah semuanya sudah, ini sudah siap? Oke, Mbak Olive, Jane. Oke. Mungkin bisa dibantu tim saya, Klaus. Oke. Please take a picture. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi mungkin? Tiga? Yes. One more please. Oke. Satu tiga. Satu...